ini Toyota Kaila ini kalau dilihat dari belakang ini katanya punya istilah baby inopa mobil inopa seperti inilah mobil inopa seperti ini penampakan dari belakangnya nah ini ada nah ini teman ini ada coretan nih entah apa gerangan ini jadi ini ada coretan jadi kalau kita memiliki kalau kita memiliki kendaraan hati kita itu harus selalu siap harus sudah disiapkan apapun yang terjadi di kendaraan kita baik itu yang disengaja apapun yang tidak disengaja jadi harus siapkan hati kita agar hati kita itu apa ya terus merasa nyaman tidak menggurutudan dan lain sebagainya nah di depan kaca ada tulisan atau stiker cutting stiker yaitu nama youtube saya nah ini adalah saya hanya nebeng saja ya dan kebetulan yang punyanya mengizinkan ya untuk ditempel di mobil disini ya kebetulan blognya belum ditempelkan oleh saya nah ini hanya nebeng saja saya ya mudah-mudahan ketika berpepasan dengan orang lain gitu kan ketika melihat di kaca itu oh ada namanya youtube degunpamili mudah-mudahan dengan melihat seperti itu mereka terapa bukan ternyuh ya tergugah hatinya untuk membuka youtube dan minimal lah subscribe gitu ya kan subscribe channel saya seperti itu seperti ini penampakan dari kaila ini ada chrome besar ya dari kiri ke kanan memanjang terus juga di tengah-tengahnya ada logo toyota seperti bisa dan ini ada wafer bagian belakang ada wafer bagian belakang seperti ini ini toyota kaila ini kalau dilihat dari belakang ini katanya punya istilah baby inopa baby bayi inopa mobil inopa seperti inilah mobil inopa seperti ini penampakan dari belakangnya nah ini ada L terbalik ya lampu ini adalah L terba L terbalik seperti ini nah disini ada emblem ya yang toyota astra terus juga disini emblemnya adalah kaila tipe G ya kalau yang E ini huruf E seperti itu kita coba ke depan lagi ya kita ke bagian mesin ya walaupun saya tidak tahu mesin ya tapi kita coba saja dibuka nah ini tuas untuk membuka tombol mesin eh tombol mesin untuk membuka kap mesin nah seperti itu kita ambil kita ke depan ini teman-teman sudah terbuka ya kap mesinnya nah ini sudah agak lumayan ya di dalamnya ini adalah sistem ABS ya ini sistem ABS nya ini adalah jalur apa ini AC ya itu juga sama seperti inilah penampakan mesin dari kaila tipe G ya lihat itu juga AC ya sudah dual VVTi ya saya tidak ngerti bukakan saja seperti ini ya di dalamnya seperti ini ya penampakan dari mesin kaila ini ya yang katanya ini sama dengan mesin dari Agia ya yang tipe 1.2 nah seperti ini nah ini juga hanya ada perdam ya ini perdam kap mesin sudah dikasih perdam kap mesin terus juga ini ya sudah lumayan agak rapi ya pengecatannya seperti ini penampakannya lihat ya teman-teman nah kita nah seperti ini teman-teman ya penampakan mesin dari kaila ya dari kaila ini juga sama di depan ya ada chrome besar dan di depannya juga ini ada apa gambar Garuda katanya ya kenapa ini di tulisan Toyota seperti biasa karena ini adalah salah satu mobil LCGC ya LCGC salah satu mobil LCGC seperti ini penampakannya ya ini ada lampu ya lampunya seperti ini dan ini bannya ini ya sudah namanya ini peletnya sudah two tone color ya two dua color warna tone ya seperti inilah penampakannya ya ini model kipas ya lihat ya tutun color ini seperti ini tidak pelek kaleng lagi tapi ini sudah two tone color ya two tone color seperti ini ini sudah cakram yang depannya sedangkan yang di belakang masih tromol terus juga ini menggunakan ban campiro eco ya campiro nah ini ada tulisan campiro eco ya berapa ini ya yang aku paham seperti inilah penampakannya teman-teman nah disini juga disamping pengemudi dan disamping disana apa penumpang ada emblem dual PPTI dual PPTI dan ini juga ya apa sepionnya sudah suwarna bodi dan di ujung sepion ini sudah dikasih apa ini lampu sudah dikasih lampu seperti ini penampakannya ya dari kailat ini dari samping nah ini ada nah ini teman ini ada coretan ini entah apa gerangan ini ada coretan jadi kalau kita memiliki kendaraan hati kita itu harus selalu siap harus sudah disiapkan apapun yang terjadi di kendaraan kita baik itu yang disengaja apapun yang tidak disengaja jadi harus siapkan hati kita agar agar hati kita terus merasa nyaman tidak menggurutu dan lain sebagainya ini kayaknya ini terkena takut atau apa ini saja kurang tahu entah itu disengaja atau tidak kemungkinan kalau disengaja tidak mungkin insiden saja mungkin seperti itu ini ada goresan goresan seperti ini jadi bagi kita yang memiliki kendaraan baik itu mobil ataupun sepeda motor dan lain sebagainya hati kita harus sudah disiapkan harus sudah disiapkan sedemikian rupa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kendaraan kita seperti itu penampakan ini dari samping dari samping kanan dari samping pengundi mobil kaila dan juga mungkin ini berhubungan dengan blog tulisan artikel di blog saya di dokumen serba serbi itu ada tip bagi para pemula itu salah satunya mungkin salah satunya teman-teman tadi terakhir dari saya mungkin berpesan hati kita itu harus selalu disiapkan harus selalu disiapkan terhadap kendaraan kita apapun yang terjadi seperti itu nah di depan kaca ada tulisan atau sticker cutting sticker yaitu nama YouTube saya ini adalah saya hanya nebeng saja dan kebetulan yang punya mengizinkan untuk ditempel di mobil di sini kebetulan blognya belum ditempelkan oleh saya ini hanya nebeng saja saya mudah-mudahan ketika berpepasan dengan orang lain ketika melihat di kaca itu oh ada namanya YouTube Degunpamili mudah-mudahan dengan melihat seperti itu mereka bukan ternyuh tergugah hatinya untuk membuka YouTube dan minimal subscribe channel saya seperti itu dan Alhamdulillah ini yang punyanya mengizinkan silahkan ditempeli sticker nama channel saya mudah-mudahan juga ya doakan ya para teman-teman semuanya saya mudah-mudahan dari YouTube dan blog ini saya juga bisa nanti membeli sebuah kendaraan amin ya Allah ya Rabbal amin seperti ini nebeng tenar saja mudah-mudahan ini ya salah satu ikhtiar saya Alhamdulillah yang punyanya mengizinkan sama ini belakang juga ada ditempeli ya ada ditempeli YouTube saya ya Degun Pemili ini juga sama apa numpang nebeng saja jadi itu ya salah satunya ditempelkan bukan maksud apa-apa ya minima saya sudah berusaha kalau berpapasan dengan orang lain terus orang lain ada yang apa sedikit penasaran langsung membuka YouTube tulis Degun Pemili klik subscribe nah seperti itu kira-kira itu salah satu upaya nah itu juga antena di belakang ya model apa namanya ya itu bukan sharpin kalau sharpin itu sirip hiu katanya ya yang menempel kalau ini seperti pensil saja ya yang menuju ke atas ya itu bisa ke atas bisa juga dikebawahkan nah mungkin itu saja teman-teman review dari orang yang tidak tahu sama sekali tentang mobil mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Degun Pamili silahkan subscribe dulu ingat jangan lupa bahagia hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati